Hai yang mau saya tahu ini Syres ini ya ada Delphi nah ini kalau lewat daerah sini tuh bau coklatnya itu sangat menggoda ya Nah itu nih Syres nih seperti ini salah satu ini pabrik terbesar kayaknya ya yang tuh ya ada jalur kereta cepat Jakarta-Bandung itu jalurnya dan yang di sana itu di depannya lagi Nah itu baru tol Hai jembatan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi sedulur semua bagaimana kabarnya sehat semua ya amin Oke lor pada kesempatan kali ini saya akan jalan-jalan lagi ya kita kebetulan lewat ke jalan Muhammad Toha Nah kita lihat wajah baru jalan Muhammad Muhammad Toha atau daerah Muhammad Toha kota Bandung 2023 seperti apa ya Nah kita masuk ke jalan Muhammad Toha dari jalan peta ya Nah seperti ini ini ada gedung yang sangat terkenal ya PT inti itu PT inti ini pintu masuknya ke PT inti bumi perkasa jalan yang sangat terkenal ya ya ini di jalan Muhammad Toha seperti ini ya pohon-pohonnya udah sangat rindang disini jadi tidak terlalu panas kalau lewat sini lumayan dan ini ada dan ini ada Transmetro pasundan ya itu Jatinangor via Cilonyi jadi ke Jatinangor via Cilonyi ya ini jalan Muhammad Toha seperti ini nah itu di sebelah kanan ya ini ada tempat ini syuting preman pensiun dulu kan sering viral tuh preman pensiun nah di daerah sini tuh tempat syutingnya ya yang menjadi markasnya bang edi dan bubun ya hahaha saya pernah bikin videonya ya kesitu melihat markas besar preman pensiun markasnya bang edi nah ini kalau ke kanan itu komplek kurdi ya ya ini ada ini ada cafe cafe juga disini nah yang paling menonjol di daerah sini tuh pasar ya pasar yang di setopan jalan jalan Muhammad Toha dan jalan Soekarno-Hatta pasar pasar kembar nah itu di depan ada pasar ya pasar kembar pasar kembar nah ini ada perumahan juga ya sebelah kiri nah ini kayaknya harus ngambil jalur kanan ini ya soalnya kalau lewat jalur kiri kayak gini padat jalan banget oke kita lurus dulu nah ini karena ada pasar di depan gitu nah ini kita nyempil-nyempil ke sini nih set-ser nah disini ya nah ini ada transmetro pasundani kecil ini ya kecil bisnya nah kita nyempil di lewat jalan nah ini pasar kembar nih sebelah kiri pasar kembar nah ini sampai tumpah-tumpah ya parkirnya pasarnya sampai ke jalan raya tuh tuh pasar nih ya pasarnya sampai ke jalan raya oke cuman ini udah gak sekumuh dulu ya sekarang sudah banyak ditertibkan ya ini itu udah lebih bersih kalau biasanya kan sampahnya itu banyak banget ini udah lebih bersih mendingan gitu ya nah itu salah satu perubahan yang berada di Muhammad Toha pasar khususnya nah seperti ini ya nah kita ngantri karena ini lampu berm nah kita akan lurus ya nah ini masih banyak pecak-pecak ya tuh pecak dan ini ada yang jualan nasi uduk tau pedas gorengan ya awuk 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 nah ini setopan jalan Muhammad Toha dan jalan Soekarno-Hatta seperti ini padat oke kita lanjut maning jalan-jalannya ya jalan-jalan pakai motor di Bandung ya ngubuk ngubuk-upuk Bandung nah ini setopan atau perempatan jalan Muhammad Toha dan jalan Soekarno-Hatta nah jalan Muhammad Toha ini ini mirip kayak jalan Jalan Buah Batu ya ini jalan Muhammad Toha ini ada pintu tol juga nanti di depan karena ya kayak di jalan Buah Batu ada pintu tol Buah Batu ya nah di Jalan Muhammad Toha juga sama dan ini sama-sama tembus ke Balendah ya ke Dayakolot jalan terusan bobatu juga sama bisa tembus ke Bojongsoang ke Balendah atau ke Dayakolot jadi ini mirip-mirip jalannya Joman kalau Jalan Muhammad Toha ini kayaknya lebih ini lebih rame ini ya terus belum ada pembatas jalan di tengahnya itu kalau di Jalan Bapak Tuhan udah ada pembatas tengah pembatas jalannya ya Nah seperti ini nih ini masih ngeplong jalannya ya masih lebar tuh banyak yang nungguin fish ya mantap bis Metro Trans Metro Pasundan itu memang sangat membantu ya iya ini itu yang dari kanan itu dari komplek Mekarwangi nah ini kita lurus nah ini pintu tol Muhammad Toha kerbang tolnya oke nah ini kerbang tol dari Muhammad Toha ini ya tuh kerbang tolnya seperti ini ya rame juga disini oke kita lanjut berbang tol berbang tol dan disini juga ada rumah sakit rumah sakit Polri ini kalau nggak salah ya namanya rumah sakit Bayangkara TK2 Sartika Asih ya ini kawasan Muhammad Toha ini sangat padat memang ya padat dan sangat maju tentunya nah ini asfalnya kayaknya baru ini tuh udah lama saya nggak lewat sini nih kayaknya baru nih hahaha soalnya memang daerah sini sering di asfal ya Nah ini yang kita lewatin ini tuh masih masuk ke wilayah kota ya kota Bandung dan perbatasannya ini itu tol biasanya ya tol nah disini juga ada inilah ada jalur kereta cepat Jakarta Bandung tuh ya ada jalur kereta cepat Jakarta Bandung itu jalurnya dan yang di sana tuh di depannya lagi nah itu baru tol jembatan tol nah ini celur kereta cepatnya dan itu di depannya tol ini ada yang jualan di bawahnya ini buat nongkrong juga ya nah ini seperti ini kondisinya wah ini malah dikolong tolnya dibikin warung tuh nah kalau yang di bawah jembatan tol yang di daerah buah batu atau perbatasan buah batu bocongsong itu dibikin masjidnya nah ini dibikin warung di sini ya sep nah kita masuk ke kabupaten ya kabupaten Bandung nih kabupaten Bandung oke nah seperti ini ya nah disini masih banyak mobil-mobil Elf ya nah itu mobil Elf Bandung Majalaya angkutannya nah kita mengarah ke Dayakolot ya kita lewat ke kawasan industri kawasan industri nah disini tuh banyak sekali terdapat pabrik-pabrik di daerah ini jalan Muhammad Toha cuman kayaknya udah masuk ke wilayah Dayakolot ya kayaknya ya pokoknya jalan ini aja ya ini jalan yang mengarah ke Dayakolot ya seperti ini nah ini kalau ke kiri itu ke Mengger Mengger nah seperti ini sekarang suasana pagi nah ini padat nih kadang mau nyalip aja agak susah disini ya karena saking padatnya tuh ini kadang-kadang harus maksa menyalip disini nah seperti inilah kawasan industri ini kayaknya sih masuk Dayakolot oke kita nyalip ya set nah ini ada yang sangat terkenal sekali ya di daerah sini itu ada pabrik coklat pabrik coklat seres gitu nah ini ada pabrik-pabrik besar disini tuh ini kawasan industri kawasan industri nah ini seres nih ada tulisannya beri telebrow nah nggak tahu ya bacanya nggak bisa hahaha yang mau saya tahu ini seres nih ya tuh ada Delphi nah ini pabrik coklat gitu ya nah ini kalau lewat daerah sini tuh bau coklatnya itu sangat menggoda ya nah itu ini seres nih seperti ini salah satu ini pabrik terbesar kayaknya ya yang berada di daerah Bandung nih kokilnya tuh nah seperti ini ya suasananya lumayan padat emang disini karena memang ada yang bubaran kerja ya ada angkuh juga ada yang mau masuk kerja juga dari sini tuh set 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 ini masih sampai sini tuh saking gedenya itu pabrik seres ini ya oh mantap gas maning lor wah ini bawa manggis ini lor buah-buahan hehehe banyak gadis-gadis disini nah ini banyak yang mau nyebrang ya yang mau kerja eh yang pulang kerja tuh ya seperti inilah ini di depan pabrik seres ya besar sekali seres oke kita lanjut maning nah seperti ini kita nanti akan lewat di perempatan palasari nah ini kalau musim banjir atau musim hujan nih disini suka tergenang ya di jalan yang sedang kita lewatin ini nah ini palasari palasari ya memang padat kalau disini padat merayap oh ini lihat nih sampahnya duh nah ini masalah sampah ini di Bandung Raya itu dimana-mana ya salah satunya seperti ini nah ini pemukiman pemukiman jalan padat ya di perempatan palasari ini ada yang mau ke kanan ada yang mau ke kiri ada yang mau lurus ada yang mau muter ya jadi memang ya seperti inilah kondisinya oke kita lanjut maning pokoknya lurus nah seperti ini ya mungkin itu saja ya lurus video kali ini kita melihat wajah baru dari Muhammad Toha Bandung 2023 ya karena ini macetnya mantep nih ya padat maksudnya jadi biar nggak kepanjangan durasinya videonya saya akhiri sampai disini saja oke sedulur semua maturnuun yang sudah menonton jangan lupa untuk kalian yang baru bergabung di subscribe channelnya di share juga linknya oke lur maturnuun selamat pagi selamat beraktifitas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati